Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kepergok berduaan di mobil bersama memes, Bilisha Putra panik. Hubungan Bilisha Putra dan Amanda Manupo tampaknya telah benar-benar kandas. Belum lama ini, Bilisha Putra disebut kencara mendekati memes, Raweswari. Momen kerekatan keduanya ramai dibicarakan para artis di Ophra Van Zhaven. Hal itu lantaran memes kepergok sedang berada di dalam mobil Bilisha Putra. Menurut Raffi Ahmad, memes juga sering membawakan adik almarhum Olga Siaputra itu makanan. Dibawain makanan, kata Raffi Ahmad. Udah, jangan bikin gosip, rujar Bilisha Putra. Ini mah udah spesial, pasti dia bawa buat Bilisha. Pimpal Denizagur. Bilisha Putra belasan tak sengaja bertemu memes di jalan karena sopir memes sedang ada urusan. Memes pun mengaku tak mau lalu-lalang di lokasi syuting sehingga menunggu di mobil Bilisha Putra. Merihal makanan yang ia bawa, memes tidak menampik. Dia menyebut bahwa kala itu Bilisha Putra dalam kondisi yang tidak baik. Pilihkan orangnya fun ya, happy. Tapi kulihat Kak Bili lagi agak bad mood, tidak capek, yaudah. Lagi mampir aja, aku bawain makanan. Jelas memes sambil malu-malu. Kalau belum deket, gak mungkin bareng di mobil. Tambah diri Canggur, menanggapi. Bilisha Putra yang diri tadi diserang pertanyaan dan spekulasi tak bisa berkata-kata. Dia kikuk dan tampak bingung. Apalagi, Raffi Ahmad sampai menggeledah kembali mobil rekan kerja itu. Suami Nagita Slavina itu terkejut ketika menemukan buah barang mencurigakan. Wah, ada tisu basah. Ini bukan rekayasa. Demi Allah, awas lu, kata Raffi Ahmad. Jangan kayak gitu, ak. Sewa Bilisha Putra panik. Tak menolak dijodohkan dengan Bilisha Putra, Memes Waiwari siap gantikan posisi aman dan manopo. Move on dari aman dan manopo, presenter sekaligus pelawak Bilisha Putra rupanya sudah mulai membawakan dan juga membuka hatinya untuk wanita lain. Dijodoh-jodohkan dengan Memes Waiwari, kedekatan Bilisha Putra dan Memes Waiwari pun mulai menjadi sorotan publik. Saat ditemui awak media, Memes Waiwari akhirnya bersedia untuk menceritakan kedekatannya dengan Bilisha Putra. Diakui, Memes Waiwari dirinya baru mengenal Bilisha Putra lantaran terlibat pekerjaan yang sama. Sebenarnya jadi kan sebelumnya gak pernah di OVC. Pertama kali main di OVC kan, kemarin ketemu Bilisha. Untuk yang pertama kali habis itu kenalan, kata Memes Waiwari. Di mata Memes Waiwari, Bilisha Putra adalah pribadi yang baik. Bahkan, Memes mengaku sempat dibuat kaget lantaran keramahan Bilisha Putra pada semua orang. Bilih orangnya apa adanya? On air sama off air sama aja. Baik banget. Tulus. Gak pilih-pilih dia tuh. Ramah sama siapa aja. Tutur Memes Waiwari. Terkait perjodohannya dengan Bilisha Putra diakui Memes Waiwari, hal itu bermula ketika Memes menjadi salah satu peserta di Bilih mencari jodoh di acara opera Vanjava OVC belum lama ini. Terus disitu banyak yang suka sama scene yang kita mainkan disitu. Adegannya, aku jadi peserta di acara Bilih mencari jodoh, terus akhirnya dijodoh-jodohin sama netizen. Ujar Memes. Memes Waiwari pun tak keberatan saat netizen mencoba untuk menjodohkannya dengan Bilisha Putra. Meski kerap dijodohkan, Memes Waiwari mengaku ada beberapa orang yang tak suka perjodohannya dengan Bilisha Putra. Kalau itu kan orang lain yang menjodohkan. Ya gak apa-apa. Asalkan perkataannya baik. Setiap orang pun ada yang suka, ada yang enggak. Yang penting perkataannya baik aja. Ucap Memes Waiwari. Saat ditanya apakah sudah bertukar kontak dengan Bilisha Putra, Memes Waiwari dengan muka-muka yang malu, yang mulai memerah mengaku bahwa mereka hanya saling mengikuti di media sosial dan sebatas hubungan pekerjaan. Kita follow-followan aja di Instagram. Hubungan kerja aja sih ya, kata Memes Praweswari. Memes Praweswari pun tak menampik bila Bilisha Putra adalah pria idaman banyak wanita. Gimana ya? Bang milih kan banyak fansnya, dia baik, dia kriteria banyak orang. Ucap Memes Praweswari. Terlambang kesocokan Bilisha Putra dengan Memes Praweswari dan Amanda Manopo, Marcel Wynne akan ada hoki. Kisah cinta pesohor, Bilisha Putra, terus menarik perhatian netizen setelah ia dikabarkan putus dengan Amanda Manopo. Bilisha Putra baru-baru ini dikabarkan bahwa dirinya sedang dekat dengan Memes Praweswari. Netizen pun membanding-bandingkan kesocokan Bilisha Putra dengan Amanda Manopo dan Memes Praweswari. Peramai Marcel Wynne menjawab pertanyaan netizen itu dengan melalui penarawangan dengan kartu tarotnya. Menurut Marcel Wynne, kecocokan antara Bilisha Putra dan Memes Praweswari akan menyebabkan keberuntungan bagi keduanya jika bersama. Sebagai mana diberitakan di PR pengandaran dalam artikel Bandingkan kesocokan Bilisha Putra dengan Amanda Manopo dan Memes Praweswari hasilnya mengejutkan. Keduanya akan mendapatkan hoki, entah itu tawar bermain film atau iklan jika melangkah ke jenjang serius. Hubungan Bilisha dan Memes ini ada keberuntungan ketika mereka melangkah ke jenjang selanjutnya, ucap Marcel Wynne. Hubungannya mungkin semakin serius, mungkin akan ada hoki. Untuk Bilisha, entah hoki apa tapi hoki untuk mereka berdua sambungnya. Sifat Memes Praweswari yang lemah lembut, mengalah dan mengayomi disebutkan sangat cocok dengan Bilisha Putra. Lalu selanjutnya, Marcel Wynne meramal mengenai kecocokan antara Bilisha Putra dan Amanda Manopo. Disebutkan jika mereka bersama maka akan saling mendukung dari segi karir dan memiliki kecocokan yang bagus. Hubungan Bilisha dan Amanda ini mereka berdua sebenarnya bisa saling mensupport antar karirnya, antar pekerjaannya, satu sama lain, dan juga kecocokan mereka bagus, ucap Marcel Wynne membasakan kartu tarot yang diambilnya. Apalagi dengan karakternya Amanda yang orangnya memang halus, orangnya lemah lembut, Amanda ini kalau saya lihat memang karakter wanita idaman Bilisha banget seperti itu. Katanya melanjutkan. Namun pada hubungannya, Bilisha dan Amanda ini akan dibumbui dengan kecemburan yang bisa datang pada keduanya. Tapi kalau dilanjutkan, hubungan mereka ada kecemburan-kecemburan yang akan datang untuk Bilisha Putra atau bisa juga Amanda. Tutul Marcel Wynne. Dia melanjutkan, Jika rasa cemburu sebenarnya wajar, tapi akan menjadi masalah Jika mengganggu pekerjaan. Kecemburan sebenarnya gak masalah, tapi kalau kecemburannya bisa sampai galau, bisa membuat sampai gak konsentrasi kerja. Nah itu yang menjadi pikiran, kata Marcel Wynne. Namun saat menilai lebih cocok mana Jika melihat hasil remah langkartu tarot Marcel Wynne, mengatakan bahwa Bilisha Putra dan Memes Paleswari. Akan tetapi, Jika berdasarkan pendapat pribadi dia memilih Bilisha Putra dan Amanda Manopo. Kalau dari kartunya saya lihat lebih cocok, Bilisha itu Memes. Tapi kalau saya pribadi lebih suka kalau klik ya, lihat Bilisha sama Amanda. Jujurin, ucapnya. Saya melihat, itu Bilisha sama Amanda ada kemistrinya. Kalau gitu ya, tutup Marcel Wynne. Diisukan dekat dengan Memes Paleswari, ini kata Bilisha Putra. Bilisha Putra kiri tengah diisukan dekat dengan Memes Paleswari setelah putus dari Amanda Manopo. Memes beberapa waktu lalu bahkan mengakui bahwa dirinya memang tengah dekat dengan Bilisha dan rajin berkomunikasi dengan adik meliang, Olga, Syah Putra itu. Tetapi responsnya berbeda. Jujur diperlihatkan, Bilisha ditanya soal berkatannya dengan Memes. Bilisha menyebut bahwa ia dan sindian acara OVJ Trans 7 itu hanya berteman biasa. Dia juga tak begitu peduli dengan gambar liar yang meledar di masyarakat soal hubungannya dengan Memes. Semua berteman lah. Kalau ada berita-berita di luar sana, ya udah, biarin aja lah. Jelas Bilisha. Sementara itu, saat ditanya soal apakah ia kembali menjalin hubungan dengan Hilda Fitriah, pantan kekasihnya, Bilisha dengan tegas membantah. Ia menyebut dirinya dan Hilda kini hanya sebatas teman saja. Ya ampun, enggak lah teman. Tutup Bilisha Putra. Dikabarkan dekat dengan Bilisha Putra. Pesinden Memes Praweswari, dia orangnya baik banget. Hubungan cintanya dengan amaran-amaran apa dikabarkan kandas. Kini, Bilisha Putra disuka dekat dengan pesinden Memes Praweswari. Diketahui Memes Praweswari merupakan salah satu sinden di program Oprah Vanjava OVJ. Saat ditemui oleh awak media tampak, Memes Praweswari terlihat malu-malu dan salah tingkah di depan kamera. Bahkan saat disinggung pria kedekatannya dengan Bilisha Putra, awalnya Memes Praweswari bingung untuk menjawabnya. Enggak. Gini loh, aku sebelumnya enggak pernah di OVJ. Regulerkan pertama kali kemarin, terus akhirnya ketemu Bang Bili. First time, terus yaudah emang disitu kita kenal. Enggak tahu kenapa kayaknya banyak orang yang suka dari sini yang kita mainkan waktu itu. Beber Memes Praweswari. Hal tersebut disampaikan Memes Praweswari dalam tanyakan Youtube KH Infotainment Pan hari Kamis. Menurut Memes Praweswari, dirinya mulai dijodoh-jodohkan oleh netizen semenjak pertemuan program acara waktu itu. Episode kala itu bertemakan Bili mencari jodoh dan Memes Praweswari menjadi salah satu pesertanya. Ceritanya, aku tuh jadi salah satu peserta di episode Bili mencari jodoh. Gitu. Terus yaudah, aku masuk aja. Dateng. Selamat malam. Semuanya. Selamat malam. Masa depan. Gitu-gitu deh. Beber Memes Praweswari. Lebih lanjut, ketika ditanya pendapat seseorang Bili Syahputra seperti apa, Memes Praweswari langsung menjawab dengan jelas. Memes Praweswari mengaku jika sosok Bili Syahputra adalah pribadi yang apa adanya. melihat baik, tulus, dan melihat baik dengan siapapun. Kak Bili orangnya apa adanya ya, di depan sticks atau di belakang kamera. Orangnya tuh baik banget, tulus, terus gak pilih-pilih. Ramah sama semua orang. Ya happy aja ketemu sama Bili, ungkap Memes Praweswari. Kemudian kabar keretaan Memes Praweswari dan Bili Syahputra sangat didukung oleh para netizen. Bahkan Memes Praweswari tampak tidak terlalu ambil pusing dengan komentar para netizen. Menurutnya, selagi itu masih sebatas wajar dan berkomentar positif tidak ada masalah bagi Memes Praweswari. Sepertinya pun, seorang Memes Praweswari ini juga tampak tidak terlalu mempermausalahkan dan terlihat cuek jika ada komentar netizen yang negatif. Baginya hal tersebut adalah wajar. Ketika ada orang yang suka dan tidak suka bukan jadi masalah yang besar untuk Memes Praweswari. Pastinya ya, setiap orang ada yang suka dan enggak suka, dan aku fan sama itu. No problem, ungkas Memes Praweswari. Belum terlalu dikenal di kalangan publik, Memes Praweswari merupakan seorang sinden lulusan universitas di Inggris. Sebagai informasi, Memes Praweswari mengikuti program Double Degree, di mana dia menempuh pendidikan di Universitas Trisakti selama 3 tahun dan 1 tahun di Universitas of Northampton. Memes Praweswari lulus pada 2012 plus dan mendapat gelar SM, Sarjana Management, serta PA, Baker of Art, Fusiness and Management. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini.